Ya Pemirsa, Presiden Joko Widodo pukul 10 pagi tadi meresmikan proyek Jalan Balige Bypass Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Dengan keresmikannya proyek Jalan Balige Bypass ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kehadiran Presiden Joko Widodo ke Kecamatan Balige didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Dalam agenda kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo langsung meninjau proyek Jalan Balige Bypass sekaligus meresmikannya, ditandai dengan penang dan tangganan prasasti. Dengan telah diresmikannya proyek Jalan Bypass, maka ruas jalan sepanjang 9,8 km dan lebar 25 m tersebut sudah dapat digunakan oleh para pengendara. Proyek Jalan Balige Bypass ini dikerjakan pada tahun 2007 hingga 2021, yang dimulai dari desa Tungunan, Bunga, 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 hingga desa Longan. Pada ruas proyek Jalan Balige Bypass, terdapat tiga jembatan beton yang juga telah selesai dikerjakan. Pembangunan proyek Jalan Balige Bypass ini sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Danau Toba. Dengan didukung APPN sebesar Rp176.060.000.000, diharapkan setelah ini kemacetan lalu lintas di Balige dapat berkurang sekaligus dapat membantu meningkatkan perekonomian warga.